Hanya engkau di mimpiku yang selalu menemani ku Telah kutuliskan namamu di hatiku Hanya engkau yang kutunggu selalu dalam hidupku Telah kutuliskan namamu di hatiku subscribe dan share video ini share video ini share video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada khususnya di Indonesia dari Sabang sampai Marokke Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan sekali lagi kita membahas sedikit tentang baterai Vime X8 SE ini kebetulan ada yang baru kemarin selesai saya buat rakitan ini kelihatannya lebih rapi kelihatannya aja lebih rapi tapi kalau untuk bobot saya sih masih masih apa sih namanya masih percaya bahwa baterai yang lebih ringan itu lebih baik lah buat drone Vime X8 SE namun demikian selnya sama percise ini dengan ini selnya sama percise sama-sama sel 100C pembeliannya juga sama tidak ada jeda waktu sama-sama pembelian cuma ini baru selesai di modif saja tapi modifnya ini baru penggantian sel dan sedikit saja untuk pembuangan panas ya pembuangan panas ini sekaligus juga untuk menunjukkan bobot nih mas berlain guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada kita sama-sama lihat hasil modifikasi yang full yang maksimal ini lebih ringan sedangkan yang belum maksimal di pembuangan bobotnya ini lebih berat seberapa berat sih yuk kita sama-sama lihat oke kita nyalakan timbangannya mas berlain guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada kita lihat ya baterai hasil modifikasi penurunan bobot maksimal itu beratnya di 297 ya ya beratnya di 297 sedangkan baterai yang dimodifikasinya belum maksimal beratnya di 302 jadi selisihnya lumayan ya sekitar beratnya di 297 ke 302 ya 5 gram lah kurang lebih 5 gram selisihnya tapi jangan salah 5 gram itu sangat berharga banget kalau untuk dipakai terbang artinya si drone ini merasa lebih ringan lah oke mas berlain guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada yuk kita sama-sama lihat hasil tes endurance nya kali ini saya mau ajak pakai kebut-kebutan ya tes top speed nya di 16 meter per second menggunakan drone VMI X8 SE yang sudah saya modif juga di bagian bawahnya nih di heatsink sudah mengalami penurunan bobot juga ya hasil panasnya ikut kebuang bobotnya juga ikut kebuang jadi lebih ringan oke mas berlain guys dan juga rekan-rekan pilot di mana pun berada kita langsung tes uji coba ya dengan menggunakan baterai yang beratnya 302 gram ini ini baru selesai dimodif oke let's flying together assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas broin guys dan juga rekan-rekan pilot di seluruh Indonesia nah ini kan kalau baru terbang ini kan panas ya nah caranya supaya cepat dingin gini mas broin guys ini bagian belakangnya nah kita lihat ini supaya cepat dingin gini sampai 100 kali nah insyaallah cepat dingin plus bau jigong juga disini itu maksudnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bismillah kita cek dulu baterainya 432 433 433 oke kondisinya baru di charge kemarin 98% temperaturnya 29,5 terjat celsius dan ini baterainya kondisi awalnya bagus gak pernah over discharge oke oke saya equilibrasi dulu oke saya equilibrasi dulu saya equilibrasi dulu oke oke ini saya tidak batasi kecepatan mode normal cuma ini saya tidak batasi kecepatannya jadi di 16 meter per second hari ini saya akan coba untuk endurance untuk kebut-kebutan ya saya akan lakukan penerbangan ini sampai baterainya benar-benar habis ya 35% lah jadi terbilang untuk lowbatnya ini 35% oke sudah ready to go GPS bismillah kita langsung take off oke bismillah baterai 100c insyaallah mantap buat kebut-kebutan take off take off disini aja deh oke mas dan juga rekan-rekan pilot dimana pun berada saya disini ini mengadem bagi puasa panas ya kita langsung untuk tes underance ini baterai 100c 100c nya baru baru selesai dimodif bobotnya agak sedikit lebih berat ya karena buru-buru kemarin ada kebutuhan buat berangkat ke makasar dan bau-bau jadi yang penting gak disel dulu aja deh penurunan bobotnya belum maksimal oke kita langsung tes bismillah pengujiannya kita bawa kebut-kebutan oke kita arah mana ya arah lapangan ya arah sana sampai baterai 35% saya ajak endurance bismillahirrahmanirrahim nampaknya ini ngelawan angin ya ini ngelawan angin oke ketinggian cukup segini aja ya bismillah oke sambil monitor baterainya ya dimantengin terus di sekarang kecepatan 15,9 16 meter per second terus dipantengin oke belokan muter tinggan di 70 saya turunkan ketinggiannya sedikit ya di 60 meter oke cukup kecepatan di 14,1 mas boleh guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada suaranya kedengaran ya yakin kalau pakai baterai originalnya dijamin langsung over discharge rusak gak bisa dipakai lagi kalau dipakai gini terus tapi ini saya berani karena menggunakan cell baterai 100 C ya 79% 11,96 tegangannya oke gaskan lagi tinggian di 57 saya naikkan sedikit nanti masuk guys bisa denger suaranya nah itu dia bisa denger ya 16 meter per second pakai buat kebut-kebutan terus supaya hakul yakin oke saatnya berputar ya gaskan lagi ngelawan angin sudah mendekat ke home point kecepatan kecepatan 13,8 meter per second tapi ini tuasnya saya gaspol hampir mentok oke kita putar lagi derannya kita kelilingnya di atas kompleks Auri Jaldapura saja karena ini kompleks sudah terbiasa dengan sesuatu dengan sesuatu yang terbang malumlah kompleks Auri TNI AU disini biasa terbang terbang semua kalau di luar kompleks mungkin agak aneh melihatnya tapi kalau di kompleks ini orangnya gak aneh sudah terbiasa dengan yang terbang ya menekat ke home point wuh cakep masukin guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun dan monitor di baterai tegangan dan voltasenya stabil manteng terus oke kita putar lagi sekarang lawan angin gas ken lagi beratnya eh sorry voltasenya di 61% tegangan di 11,58 oke gas ken terus ini tuas majunya pol ya karena ngelawan angin jadi hanya 12,8 13 15 oke saya putar lagi tesnya sampai 35% aja ya kalau 30% langsung saya pulangkan dan turunkan Oke gak scan lagi coba saya turunkan ketinggiannya biar bisa kedengeran ya suaranya ketinggian di 30 meter supaya lebih jelas suaranya ya mendekat Hai anak-anaknya motor lewatnya juga kedengeran wujah Oke saya putar lagi gascon lagi gaspol nih ini saya supaya kedengeran suaranya hehehe kebut-kebutan saya naikkan lagi ketinggiannya di 40 meter aja putar lagi oke gascon lagi turunkan ketinggiannya supaya kedengeran jelas hehehe jelas ya kedengeran ya lihat monitor baterainya ya di monitor baterainya lihat ini 100c bukan baterai kaleng-kaleng nih Mas Buen guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada ini baterai untuk drone racing dimasukkan ke dalam case baterai Vimex8se yang notabene kebutuhannya hanya mungkin sekitar 35 ampere ya kalau di Vimex8se tapi kemampuan baterai ini adalah 100 ampere secara konstan makanya kelihatan stabil nggak ada masalah kalau buat Vimex8se mah orang biasa buat digentak-gentak oke 11,21 40% saya turunkan lagi tinggiannya supaya kedengeran suaranya kedengeran ya hehehe hehehe terus gascon coba masukin guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada pakai baterai standarnya deh kayak gini terbang ya jangan dibatasin jangan dilimit kecepatannya saya jamin setelah itu rusak oke sudah 36% saatnya kembali ya sampai 35% saja putar oke oke gascon yang terakhir di 36% supaya cepat turun supaya cepat habis saya gascon lagi di 16,7 meter per second sambil saya turunkan ketinggiannya ya ayo turun 35% tinggian di 25 eh oke alhamdulillah sebentar lagi muncul notifikasi iya oke oke selesai masukin guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada 35% 11,15 tegangan dan voltase nya stabil 100C ini bukan batik kaleng-kaleng oke gascon lagi sambil saya turunkan ketinggiannya selesai oke mas point guys dan juga rekan-rekan pilot dimanapun berada sekian cukup ya endurance CC endurance baterai modifikasi 100C made in Bekasi Timur teman-teman gak akan mendapatkan di tempat yang lain tapi hanya ada di Bekasi Timur baterai ini saya racek sendiri yang pertama di Indonesia tentunya yang pertama di Indonesia baterai itu kebutuhan kondisi ekstrim maksudnya terbang untuk kondisi ekstrim angin-angin kencang dan segala macemnya Insya Allah ini top lah kalau pakai baterai originalnya dijamin langsung over discharge gak bisa dipakai lagi karena sudah banyak kasus ini batas 100C aman untuk diterbangkan dalam kondisi ekstrim oke cukup sekian demikian video dokumentasi ini semoga bermanfaat akhir kalam wabillahi taufiq waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkreasi dan berkarya josh pokoknya mantep baterainya josh pokoknya mantep baterainya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih